Teknik shooting dalam menggunakan kubung kaki akan bisa disesentukan dengan kura-kura. Teknik shooting dalam menggunakan kubung kaki, tak bersama dengan teknik shooting dengan menggunakan kubung kaki. Hanya saja, diperlukan lancar yang lebih agar mempercayai tegangan yang keras. Pertama, berdiri di depan bola dan posisi kaki tumpuan di samping bola. Kemudian, jari mengharap arah gawang dan ayunkan kaki lainnya ke belakang dan tendang bola dengan menggunakan kubung kaki dengan sekuat mungkin. Yaitu, posisikan tubuh menghadap ke arah bola. Kemudian, posisikan kaki kiri sebagai tumpuan dan diletakkan di samping bola. Selanjutnya, kaki kanan melakukan pengayunan dari belakang dengan membentuk sudut 45 derajat. Tendang bola dengan menggunakan ujung kaki. Lalu, setelah melakukan tendangan, kita harus menjaga keseimbangan badan. Saya akan menjelaskan tentang cara melakukan tendangan bola dengan kaki wajian dalam. Yang pertama itu, berdiri dengan sikap tubuh menghadap ke arah bola. Yang kedua, posisikan kaki kiri untuk bertumpu di samping bola dengan lutut sedikit menekuk. Yang ketiga, tubuh dicondongkan ke belakang. Yang keempat, bidik bola tepat di bagian tengahnya dengan bagian dalam kaki. Yang kelima, kemudian ayunkan kaki kanan dari belakang ke depan dan tendang bolanya dengan sasaran bola berada di samping. Dan yang terakhir yaitu, setelah menendang, tumpu berat badan ke kaki kanan atau kaki yang digunakan untuk menendang. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, saya akan menamparkan tentang teknik menendang bola dengan kaki bagian luar. Teknik menendang bola dengan kaki bagian luar adalah teknik tendangan yang menggunakan sisi bagian luar dari kaki dan digunakan untuk menendang dengan jarak tentu dekat. Langkah-langkah teknik menendang bola dengan kaki bagian luar adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sikap awal berdiri menghadap bola Yang kedua, kaki yang menumpu tubuh diletakkan di samping bola yang akan ditendang Yang ketiga, kaki yang digunakan untuk menendang bola sedikit diputar ke dalam Yang keempat, ayunkan kaki yang digunakan untuk menendang bola ke arah depan Yang kelima, kaki bagian luar disentuhkan atau dikenakan pada bola Yang keenam atau yang terakhir, kemudian geser atau combokkan berat badan ke bagian depan tubuh